Senggar Seni Bunga Mayang Senggar Seni Bunga Mayang Sampai kelas 6 Oh maka dari TK ya? Memang itu mereka yang jadi anggota langsung di Sanggar ini? Iya, mereka anggota Sanggar Kalau bisa dijadikan sejarah dari Sanggar ini gimana? Sanggar ini berdiri tanggal 29 Juni tahun 1992 di Tanjung Raya Itu yang dijadikan almahum ibu saya Oh jadi ibunya, kalau misalnya dari tadi saya kan tertarik Ada nggak sih yang menjadi ciri khas atau tekstur khusus ya? Baik gerakan atau yang menjadi kekhasan dari tarian Lampung itu sendiri Yang membedakan dengan tarian dari Sumatera Selatan atau dari Sumatera pada umumnya? Tari Lampung itu menurut saya sih gini Ada nuansa Melayu Kedua dia Kental dengan nuansa Islam ya Terus dia tidak sensual Tidak sensual Tidak sensual Jadi dia gerakan pun cendung Anggun ya Tangan saja nggak boleh Lebih dari Lebih tinggi dari sini Tidak bisa Oh gitu Sangat-sangat sopan Nah Kak Jon Ada nggak tarian lagi yang menggambarkan kekhasan dari Lampung itu sendiri? Ada Apa itu namanya? Nama tariannya Sigar Pungutan Sigar Pungutan artinya apa itu? Sigar Pungutan sirih Oh sirih Untuk penjelasannya nanti saya panggilin istri saya Oh boleh 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 Halo Mbak Apa kabar? Tadi Kak Jon baru cerita tentang tarian Sigar Pungutan Maksudnya apa sih Mbak? Maksudnya tari Sigar Pungutan ini adalah tari yang intinya memberikan skapur sirih kepada tamu Kalau dulu itu namanya tari tepak Tari tepak? Tepak maksudnya? Karena tepak itu semacam kotak yang disajikan kepada tamu dalam isinya sirih Oh jadi ini memang khusus untuk menyambut tamu-tamu biasanya Tari penyambutan iya pada awalnya seperti itu Nah lalu dikembangkan Lalu dikembangkan Dulu namanya masih tari tepak Karena di beberapa tempat di Lampung ini tari tepak itu Macam geraknya beda-beda dengan agak musik yang berbeda juga Akhirnya itu para tokoh-tokoh adat berkumpul di tahun 89 Untuk merampungkan dan membakukan tari tepak itu Yang akhirnya dinamakan tari Sigar Pungutan Kita bisa lihat ya? Oh boleh 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 Jadi Kak Jon main lagi? Saya main musik dulu Oke oke aku nonton sekarang Oke siap-siap Terima kasih Terima kasih Terima kasih ocho Tari Itu mau ngomong soal gerakan tarian tadi Itu bisa di Ini nggak Apa namanya diceritakan Kalau ini tadi depannya Apa Maksudnya gerakan kedua apa Sedikit saja mungkin dari Mbak Sylvie Saya praktek kan gak apa-apa. Boleh, boleh. Jadi, sudah sampai duduk, sampai disini. Kita kan ada sembah dulu ya. Ini untuk menghormati, hormat. Kemudian ini namanya, kalau bahasa Lampung namanya jong. Jong artinya duduk, mejong. Oh, mejong. Jadi ada yang ini jong simpuh. Kemudian kalau proses mau turun namanya jong ipek. Nah ini namanya siloratu. Silo itu sila. Sila. Jadi duduk seperti silanya ratu. Ratu-ratu di zaman dulu ya, Rajana. Baru kita proses. Ini namanya jong sembah. Kita menghormati namu yang datang. Ya, menarik sekali ya. Jadi dari filosofinya, ada ceritanya, ya memang ada kaitannya sama sejarah ya. Tapi kalau diperhatikan gerakan-gerakan itu memang sangat cenderung moderat. Jadi lambat, pelan, dan halus ya tren Lampung. Lampung itu yang menurut saya cantik, anggun, dan mewah. Sofa. Dari Mbak Syafi mungkin ada ini gak tarian yang bisa dilihat lagi? Tapi yang memang bukan hanya tradisionalnya, tapi dari sisi kreasinya juga. Ya, kita ada kalau tarian klasik Lampung itu kita ada tari cangget. Tari cangget? Tari cangget itu biasanya ditarikan pada acara Begawi. Karena itu ciri Lampungnya sekali. Karena muli-muli itu berpakaian seperti pengantin. Itu kan mandari di atas nampan. Itu yang klasik sekali yang dimiliki oleh Lampung. Nah, pengembangan dari tari cangget itu akhirnya nanti ditarik kreasi hangguman. Oke deh, kalau gitu sebelum saya pamit nih Pemirsa, saya ingin menyaksikan tari perpaduan dari tari klasik dan tari kreasi. Jadi untuk Bunga Mayang semoga makin maju terus dan makin berkembang sekali dan juga menularkan wabah-wabah tari yang luar biasa di Lampung ini. Terima kasih Kak Jod, terima kasih. Saya lihat ya tariannya bisa ya? Oke, boleh. Dan dengan demikian berakhirlah perjalanan Indonesia kali ini. Kita sudah perjalanan yang luar biasa di Bandar Lampung. Dari mulai musim Lampung, lalu juga pembuatan kain tapis dan sulam khusus. Dan terakhir kita melihat seni tari dari Lampung itu sendiri. Dan akhirnya saya Yofi Dianto undur diri, Cinta Budaya, Cinta Indonesia.